Halo guys kita bertemu kembali di Rim Defense Turnamen minggu ini dan minggu ini Blast Hero nya adalah Mabin kebetulan pada kesempatan ini kita tidak memiliki Blast Hero tersebut kita hanya memiliki Hero biasa jadi ya sudah kita langsung memulai saja kita lihat guys dengan tidak memiliki Blast Hero pada kesempatan ini apakah kita bisa mendapatkan peringkat 10 besar ya jadi kita memulai dengan Hero, Connie, Elara dan satu lagi V ya V disini punya admin, admin sudah update sampai kepada level yang paling maksimal dan rank yang paling maksimal ya guys jadi V nya sudah paling paling maksimal dibandingkan dengan Hero lain yang admin lagi pakai sekarang, Elara dengan Connie mereka sudah berada di rank yang maksimal hanya saja levelnya itu belum maksimal guys level itu maksudnya yang perlu kita update menggunakan Elixir guys dia maksimalnya kalau V itu level 40 untuk Hero yang lain mungkin juga level 40 karena admin belum sampai ke level itu admin belum tahu ya guys jadi kita lihat pada kesempatan ini hanya ada satu jalur kedatangan musuh dan hanya ada satu jalur untuk dijaga ya guys jadi sementara kita jalankan dulu gamesnya kita pasangi tower-tower yang kita butuhkan komennya kita stop dulu disini nanti akan kita komen lagi ya guys selamat menikmati 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 Dan Serigala miliki apakah kedua fitur ini bisa cukup untuk menghalangi musuh Atau memperlambat musuh juga membunuh musuh ya guys Sementara Elara masih pengangguran dia masih berada di garis belakang dan belum maju Kita lihat aja dulu guys apakah situasi ini bisa kita atasi terlihat Memang disini kita cukup tidak ideal petanya untuk membuat kedua hero kita yaitu V dan Connie yang tidak bisa bertarung langsung Agar bisa bersembunyi di satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh musuh Jadi setelah admin perhatikan memang mereka paling cocok berdiri di bagian paling belakang ini guys Kalau dia berdiri di depan-depan itu semua jalur musuh lewat Dan kalau mereka berhadapan langsung dengan musuh biasanya mereka cepat sekali menjadi hero yang tak berguna alias mati ya guys Jadi kita pantau-pantau aja dulu guys sambil kita memasang tower satu persatu Karena uangnya ini tidak sekaligus banyak Jadi secara bertahap kita akan menambah tower sesuai dengan coin emas yang kita dapatkan Seiring dengan musuh-musuh yang berhasil kita bunuh ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita gunakan elara itu dengan cara yang benar guys Dekatkan dulu elara ke musuh baru kita klik dia punya skill Jadi kalau kita salah langkah kita klik skill duluan Sementara elaranya jauh dari musuh berarti skill itu tak berguna guys Terima kasih telah menonton! 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 Kalau kurang terkendali itu guys Dalam 3 menit 4 menit sudah KO kita guys Wah ada musuh di belakang Kita mundur dulu guys Kita gunakan Elara untuk Mengatasi situasi Oke sepertinya situasi sudah teratasi Namun kok tiba-tiba Kayaknya perasaannya musuhnya Lebih banyak ke belakang dan Sudah mendekati Kurang terkendali ya guys Mungkin musuh-musuh di belakang ini Walaupun keroco karena menitnya sudah jauh Mereka sudah menjadi lebih sulit Dibunuh guys mereka umurnya Lebih panjang dan Tidak cepat mati guys Oh my god oh my god guys Oke oke kita aduh guys Seharusnya saya menyimpan Elara itu di Garis belakang guys ada Akhirnya kita KO guys kita lihat Kita dapat peringkat keberapa ya guys Oke oke kita lihat guys Sambil loading loading Oke guys Oh my god guys Memang benar sih Kita berhasil menjadi 10 besar Tapi kita berada di peringkat ke 10 guys Ya sudah lah guys Kita lihat disini Kalau selisih daripada mereka Peringkat 9 8 Memang dikit-dikit aja dari kita guys Mungkin nanti kita bisa coba lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.